hai 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 guys pada kesempatan kali ini saya akan berbagi firmware Samsung Galaxy tab 2 Hai pemerintah dari tiga file diantaranya ada Odin Samsung USB driver dan hal yang paling utamanya adalah firmware itu sendiri ya guys untuk kalian yang ingin melakukan flashing mengatasi bootloop stok di logo lupa password lupa kata sandi lupa pola hang error dan lain sebagainya kalian bisa menggunakan firmware ini secara gratis nah sekarang kita akan review firmwarenya seperti apa apakah ada error atau tidak sehingga nanti kalian tidak menyesal ketika mendownloadnya Hai sekarang kita extract terlebih dahulu filmwernya filmwernya tidak cukup besar sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mau proses filmwernya tidak menyebabkan waktu terlalu lama untuk melakukan waktu terlalu lama untuk membuat tiga bahan ini akan membantu kalian sepenuhnya ketika ingin melakukan perbaikan pada tablet kalian yaitu Samsung Galaxy type 2 kemudian setelah selesai menginsal film memang mengekstrak firmware nya kita ekstrak Odin kemudian Samsung USB driver Hai ini adalah kita lihat tampilan firmwarenya tidak ada error sama sekali ya kalian bisa mendownloadnya dengan aman kemudian dari Odin juga tidak ada masalah hai 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 kemudian kita ekstrak Samsung langsung usb driver Hai selesai di ekstrak kalian bisa buka foldernya dan mulai menginstall driver yang diperlukan ya guys ini kalau kalian ingin sekedar menggunakan flashing nah untuk tutorialnya akan saya bahas setelah ini kalian bisa mendapatkan tautan untuk memahami tentang cara flashing dari deskripsi di bawah ya guys kemudian sekarang kita cek firmware nya ketika di-load di Odin sekarang kalian buka dulu tool Odin nya kemudian klik epi kemudian klik epi hai 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 tambahkan firmware dari folder yang sudah kalian ekstrak tadi hai 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 saat menambahkan firmware pastikan kalian kalian yang bersabar mungkin prosesnya akan cukup lama karena Odin sedang memelot firmware dengan teliti ya guys Hai jadi di kalian diminta untuk menunggu sebentar sampai bener-bener firmware di ekstrak oleh tool Odin nya guys hai 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 nah tidak ada kesalahan setelah kita menambahkan firmware dan kalian bisa langsung menggunakannya untuk melakukan flashing perbaikan mengatasi bootloop lupa password lupa pola mengatasi hang error dan lain sebagainya mudah-mudahan firmware ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys dan saya ingatkan sekali lagi untuk kalian ingin mengetahui tentang cara flashing kalian bisa langsung mengunjungi tutorial berikutnya kalian bisa mendapatkan tautannya dari deskripsi di bawah ya guys oke mungkin cukup sekian terima kasih